Pemerintah diminta menerapkan aturan yang adil antara pedagang offline dan pedagang online demi menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alponzus Wijaya mengatakan para pedagang meminta pemerintah memperlakukan aturan yang adil antara pedagang offline dan online. Yang mencontohkan seharusnya kemudahan izin berusaha juga diberikan kepada para pedagang offline. Sehingga antara pedagang offline dan online juga bisa bersaing dalam hal harga. Saat ini yang menjadi masalah utama menurutnya adalah pemberlakuan yang sangat timpang terhadap perdagangan offline dibandingkan terhadap perdagangan online. Perdagangan online juga membuka berbagai peluang usaha namun tentunya harus diatur secara adil sehingga tidak mematikan sektor usaha lainnya yaitu terutama perdagangan secara offline. Sebelumnya di laman resmi TikTok menyatakan berhenti memfasilitasi transaksi e-commerce per 4 Oktober 2023 demi menghormati dan mematuhi hukum Republik Indonesia. TikTok menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia terkait langkah dan rencana perusahaan ke depan. Mengutip Tribunews.com, Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan meminta perdagangan yang terdampak dari pelarangan transaksi di TikTok Shop untuk beralih ke platform lain telah berizin. Ketika ditanya apakah pemerintah akan membantu perpindahan para pelaku UMKM ini ke e-commerce lain yang mengatakan mereka bisa melakukannya sendiri. Direktur Center of Economy and Law Studies atau Selios Bimayu Distira mengatakan dengan ditutupnya TikTok Shop, para pedagang UMKM akan memilih alternatif untuk bertransaksi melalui platform e-commerce lainnya. Para pedagang ucap Bima biasanya punya beberapa akun di platform yang berbeda. Dampak positif ke penjual offline tentu ada, tapi ada faktor daya beli masyarakat juga yang harus diperbaiki. Di sisi lain, saat pemerintah resmi melarang TikTok Shop berjualan, pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta mengaku senang. Menurut salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang mengatakan kebijakan tersebut bertujuan demi memberi keadilan antara pelaku usaha online dan offline. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.